Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Maka mulai sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Maksudnya Dari presenti Selanjutnya 3 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 3 kali lipat, 3 kali lipat, 3 kali lipat, seberapa kali lipat. Bahkan sekarang ada nomainnya dimana sekarang ada gerakan nasi bungkus. Ya, sejum. Ya, mas Aliradid, ya, kelopornya. Silahkan lakukan. Dan saya tahu sejum, teman-teman, tahu nasi bungkus sedekat nasi bungkus itu. Sebelum program itu ada. Ya, dulu masih ingat, mas, saya waktu bangun itu, pernah gisi seminar di Medan. Di kota Medan. Saat saya gisi seminar, tiba-tiba pada saat coffee break, ada bapak-bapak di belakang. Dia pakai baju biasa, gitu kan, ngobrol. Mas, nanti malam, tidur dimana, ya. Oh, saya di hotel, apa ya, saya rumpa, saya di jepuh sampahnya, ya. Oh, nanti kita malam, makan, yuk, ngobrol-ngobrol gitu, kan. Kalau saya kan namanya orang, peserta di belakang, ngobrol, kan, dikirai siapa, ya. Oh, ya gimana nanti aja deh, Pak, saya tiba-tiba paditia, kan, saya ngelibur paditia. Nah, malamnya, tiba-tiba paditia ngontar. Kan, ini ada orang yang mau ketemu. Oh, iya, saya turun dari kamar ke lobby. Turun dari kamar ke lobby, penampilnya mulai beda. Ya, yang awalnya pakai celana, apa-apa, ya, lefis kayak gini, itu suka pakai kemiga, gitu ya. Pakai kawasan, ternyata, rilas, itu harusnya kurang lebih dianggap 45 tahun dan 45-50 tahun. Ngobrol-ngobrol, kan, di kamar, gimana, enak ke kamarnya, ya. Ya, apa, enak lah, bisa, ya, ya, harusnya terbaik, ya. Ya, makasih, Pak. Kan, ngobrol aja dari sini, ya. Bebas, bebas aja, bapak enaknya dimana. Yuk, kita keluar, ya, kita keluar. Kita keluar, masuk ke mobil. Dan saya masih mengandang orang ini, ya, peserta biasa, gitu ya. Masih ada mobil. Mobil, mobil yang mungkin yang sulit disarin, nih, kalau dinyalatong. Mungkin mobil apa, gini, rilas. Maksa, sulit disarin, ada lagi, ada lagi. Nah, nah, udah, kan, saya duduk, disamping kiri, gitu, kan. Dia ditirin di kanan, ngobrol-ngobrol, dia kan, gini, nih, ngorong-ngorong-ngorong... Sampai ke restoran. Kan, makan apa yang? Bebas, pak. Yaudah deh, sini, yung, ya, turun. Pesan, turun. Eh, eh, sini, sini. Ini mana yang terbaik? Mana yang paling orang suka? Keluarin semua, gitu. kan suka, ini gak suka pedes gak? oh saya mulai suka pedes ya pokoknya kayak nyuruh-nyuruh gitu ngomong-ngomong kita sangkai, sambil makan beres, selesai minum-minum kopi gitu ya nah, kan syariah ngetukang bisnis, wah enggak, saya juga baru bisnis saya lagi sekarang rumah punya hutang bapak lah, bapak, bisnisnya apa aja kamu boleh tahu? saya nanya, iseng nanya kalau bapak, bisnisnya apa aja kalau boleh tahu? ah enggak, saya bukan ke bisnis wah, masa? enggak, saya bukan ke bisnis saya sih, bisnis, ya ada restoran baru-baru ini ini restoran saya, gak? asyik jadi, ternyata kenapa dia? ini restoran baru jalan 6 bulan terus ada juga rumah sakit ada juga madrasa sekolah, ada robotik terus ada hotel, kata dia hotel dapat akan tidur, itu kamarnya enak gak? itu bintang yang paling bagus loh di hotel kita itu hotel saya, hah? wah, itu hotelnya gede banget wah, kamar saya itu kayak kamar lapangan wah, bisa guling-guling waduh, saya bilang, ini? oh, entah, itu bukan orang biasa aja awalnya gue cuma biasa-biasa doang, langsung beda gimana ini pak? saya bilang, enggak, saya bukan pebisnis aku mah, aku mah Ustadz aku mah buruh ah, masa itu bisnisnya banyak? ngerti, anak-anak ngajar yang di Jakarta, beberapa kampus, saya sering kali disini kalau misalkan disini, saya juga sering ngisi-ngisi nah, akhirnya dia cerita bahwa, aku tuh lulusan kairo wah, kairo mah faburan dong sebenernya ya, alhamdulillah, katanya nah, pada saat aku ngobrol banyak lagi saya ngomong, wah, ini lulusan kairo, Ustadz tan tiba-tiba beda, ngomongnya awalnya Pak jadi Ustadz tan kan misalkan Medan tan, pengen balik ke Bandung masa saya balik ke bawah Pakwa, kasih ujangan dong ujangan pertama, jaga Al-Quran ada ujangan berapa? jaga Al-Quran antum sekarang, kalau di cek di Indonesia itu rata-rata bukan jaga Al-Quran bukan baca Al-Quran, sudah dibunyikan Al-Quran pada saat dia baca Al-Quran, anda ngerti gak artinya apa? gak ngerti, orang baca pasti ngerti baca bahasa Indonesia ngerti tapi kalau baca Al-Quran, ngomongin gak apa, gak paham itu membunyikan Al-Quran nah, ketika saya menjaga Al-Quran, itu levelnya lebih tinggi daripada sekedar membaca Al-Quran memahami Al-Quran, menghamatkan Al-Quran tapi bener-bener menjaga dan harusnya wah, mesin banget, pesan-pesan apalagi, saya bilang pas cuma satu doang, jadi gue yang kekong udah, itu aja, masa anaknya jadi mau belajar sama antum udah oh, ada satu lagi sedekah jam hari Jumat, nasib bukus ini kisahnya, sedekah nasib bukus setiap Jumat saya nanya, itu jam 11 malam pak saya bilang, kenapa sudah harus nasib bukus eh, kan antumnya udah jam 11 malam anak ini, najah tafsir di kampus-kampus kalau anak jelasin, kenapa harus nasib bukus terus, saya jam 3 masih pulang yaudah, pulang aja yudah intinya apa, saya gak nanya tentang kenapa alasan, ya karena dia punya alasan tersendiri, ekonom katanya di setiap bukti yang beras itu, ada kebaikan ya maka itu kayak satu ya, kalau banyak masuknya kayak begitu, cerita dari dia sebuahnya kayak begitu artinya apa? mulai saat ini sedekah pagi lakukan sedekah nasib buku ya, 10, 5, 1, buat 35, terus ada 10 tapi sobat yang anda bisa lebih besar cover untuk 5 orang itu nomor 2 ketiga, kalau sudah habis sedekah ramadhan, di bulan ramadhan ya, ramadhan masih jauh, ya berikan yang terbaik ke bulan ramadhan ya, tahun lalu, tahun ini saya kemarin bersyukur banget bisa jadi wasilah berangkat dengan 20-26 orang dan itu bagi saya pas ketemu orang-orang, pas saya ngomong udah beres dan disitu saya mikir pak bener-bener tugasnya masih banyak tugas kita untuk bisa mengeluarkan orang lain masih banyak orang-orang yang sekarang mungkin dia menggali kubur yang ma'azin, marbot masjid kira-kira menurut kalian mereka mau ngomroh pengen bisa ngomroh gak kalau misalkan logikanya begitu jadi bener-bener gak? nah kita sebetulnya jadi jalan atau semua orang yang baik dan semua gak naik sekalian yang jadi jalannya amin nah maka bulan ramadhan nanti sedekah yang terbaik nah itu bicara masalah waktu yang keempat, bicara masalah untuk siapa? untuk keluarga, kerabat orang tua, adik, paman, kakek, nenek, bibi dan segala macamnya silahkan, kerabat terdekat, keluarga itu menjadi utama yang kelima adalah ke sifatnya itu anak yatim ini pas kita gamu termasuk orang-orang yang pendusta agama kita agendakan setiap bulan bikin agenda sama anak yatim bagi-bagi di sana berbagi kebagian dengan mereka kata rasul, ibaratnya kita dengan anak yatim seperti jari gini, di surga itu maka lakukan itu nomor 6 teman-teman, sedekah ilmu nah ini solusi buat kali ini yang mempasang, tidak punya uang aduh kan, siapa gak punya uang gimana nih ceritanya? ingat, saya pernah belajar sebuah bacaan dimana manusia itu minimal ada kondisinya punya uang, tidak punya ilmu punya ilmu, tidak punya uang punya ilmu, punya uang, tidak punya ilmu, tidak punya uang nah maka ketika kita tidak punya uang tapi punya ilmu, sedangkan tidak punya dengan cara gimana? berbagi ilmu kayak begini nah hari ini nih, saudagar pes dari pengejaan nomor 1 tadi sampai nanti malam tulis rekamannya, rekamannya ditulis atau di shoot, atau misalkan ada kata-kata misalkan di instagram, di facebook, di youtube, segala macamnya niatkan untuk kebaikan, itu jadi sedekah kita insya Allah ya, mendala alaflirat kalau habisun hajid fayilih, ibaratnya menunjukkan kebaikan maka baginya apalai surga sebetulnya yang ditujuinya, jangan pernah pelik untuk ilmu, ya, insya Allah nah dan akhirnya nomor 7, sedekah brutal ini konsep yang saya usuh menjadi penutup dari sisi saya ini apa itu sedekah brutal menyedekahkan yang terbaik yang ada dalam diri kita ya, kalau misalkan saudagar ya mungkin apa kira-kira, ya mungkin omset ya mungkin profit, atau mungkin uang ya, mungkin dipakai untuk wakaf dipakai untuk sedekah, dan segala macam untuk pekerjaan, apapun itu konsep sedekah brutal, itu dilakukan dalam kondisi yang pertama terbaik nominalnya besar, seseling mungkin bikin hati gemeter pas kalau itu, nah itu, itu brutal kalau masih biasa, nah biasa masih biasa, tapi akhir lagi aduh 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 nah itu, itu beneran pak ini beneran, nah dari tadi disampaikan tadi sama teman-teman kita dan juga tambahnya lantanalu diruhat tatrufikum memetuhibun lantanalu diruhat tatrufikum memetuhibun ini akan Allah berikan sebuah kebaikan sebelum mereka menginfalkan yang kita cintai ya, lat, bahasa Arab itu lan sama dengan lan, tidak artinya bedanya apa? kalau Allah betul tidak kalau Allah betul tidak, kalau Allah betul tidak yang selama-lamanya tidak sama, jadi kalau sekarang dibuji diri doang, kenapa ya bisa jadi belum pernah sedekah terbaik ya, maka saran saya buat teman-teman semua, gak harus selalu tapi mungkin dalam sebulan sekali lakukan sedekah yang tidak akan terbesar atau mungkin pengorbanan ini sudah terbesar ya, nanti bisa dimulai dari hari ini nanti mungkin teman-teman semua akan akan sebarkan apa namanya sebuah kencang ataupun itu, pokoknya yang terbaik niatkan tadi, bikin buktikan keinginan bahwa Allah mau menaikkan janjinya, kita bismillah ini adalah awal dari saya, ingin menjadi soldat dan muslim yang kayak rayon selamat menikmati